Salah satu fasilitas yang disediakan untuk seluruh anggota kontingen Indonesia di SEA Games 2019 Filipina adalah Dapur Indonesia. Di tempat ini, atlet, ofisial, dan media dari Indonesia bisa menikmati makanan khas Indonesia yang dibawa langsung dari Indonesia. Beroperasi sejak tanggal 25 November, Dapur Indonesia akan terus melayani seluruh anggota kontingen Indonesia hingga penutupan SEA Games 2019 tanggal 11 Desember mendatang. Makanan yang tersedia di sini adalah makanan-makanan khas Indonesia siap saji. Sejak pertama beroperasi, total sudah sekitar 400 kilogram beragam makanan siap saji yang dikirim langsung dari tanah air. Mbak Desi, ini kan makanan-makanan di Dapur Indonesia ini dibawa langsung dari Indonesia ya? Betul sekali. Apa aja sih yang dibawa, Mbak? Kita banyak bawa makanan. Ini, pas bisa lihat di sini, ini ada sambel-sambelan. Ini sambel-sambel kita bawa semua dari Indonesia. Karena teman-teman Indonesia biasanya kalau makan harus ada sambel. Indonesia banget tuh ya, Mbak? Indonesia banget. Asin, pedas itu dari Indonesia. Terus apa lagi, Mbak? Ini ada seperti kayak dendeng. Makanan-makanan yang awet untuk di sini. Karena di sini kan untuk penyimpanan kita juga lah terbatas. Jadi kita bawa makanan yang awet. Keringan tempe, ada keringan teri, ada dendeng juga di sini. Jadi semua makanan-makanan yang ada di sini, kita usahakan supaya ini semuanya bisa tahan lama. Sejauh ini, Mbak, sudah antusiasme dari konten Indonesia atau orang Indonesia yang datar ke Filipina gimana, Mbak? Oh, tiap hari rame emang di sini. Jadi kalau di sini ada atlet, terus ada media, ada ofisial juga yang datang makan semua di sini. Masalah nutrisi juga menjadi perhatian. Pihak Dapur Indonesia selalu berkoordinasi dengan pelatih dan manajer mengenai makanan yang dapat dikonsumsi oleh atlet. Dapur Indonesia pun menjadi salah satu tempat favorit bagi konten Indonesia yang ada di Manila. Dapur Indonesia ini buka dari jam 7 pagi hingga 9 malam. Semua makanan di Dapur Indonesia ini bisa dinikmati secara gratis dan dijamin halal. Nah, enggak Afdol kalau sudah sampai Dapur Indonesia tapi enggak nyobain langsung makanannya. Menu hari ini apa aja nih, Mbak? Ini ada cakalang, ada rendang paru, ada cumi, ada ayam suir, rendang daging, ada tempe orek, ini ada sambel-sambelan dan juga kentang. Banyak ya, saya mau pakai kering tempe, cakalang, kering kentang, paru sama cumi enggak? Kolesterol soalnya. Selain nutrisi dan gizinya dapat, makan di Dapur Indonesia ini juga bisa mengobati rasa kangen terhadap masakan dari Indonesia. Saya Rangga Wisnuwaji, Fordanto Bimantoro, Manila, Filipina.